Ya, selamat malam Sobat Tempo, kembali lagi dengan Instagram live tempo.co bersama saya Fajar Pebrianto, wartawan tempo.co Malam ini kita akan ngobrol santai nih soal isu yang cukup menarik bagaimana kita mengelola keuangan yang baik, menyiapkan dana darurat sampai memulai atau meneruskan investasi yang barangkali sudah kita mulai sebelumnya tak terasa mungkin tahun 2020 sudah berjalan hampir separuhnya gitu dan tak sedikit yang diantara kita yang merasakan pahit getirnya tahun ini terutama setelah adanya pandemi COVID-19 dan boro-boro untuk memikirkan investasi atau menyiapkan dana darurat barangkali untuk kebutuhan harian atau menyisikan sedikit gaji untuk tabungan itu mulai dirasa semakin sulit di masyarakat gitu nah 2-3 bulan sudah kita menjalani pembatasan sosial berskala besar dan sekarang kita mulai masuk nih ke tahap era new normal mungkin belum semuanya tapi udah mulai nih pelan-lahan mall kemarin sudah dibuka 15 Juni gitu dan car free day di sejumlah daerah juga udah buka di Jakarta contohnya nah imbasnya hal positif seperti ini juga memicu sentimen positif di sektor lain gitu contohnya di sektor finansial dan indeks harga saham gabungan juga mulai menganggak naik nah kondisi sentimen positif ini tentu harus kita sikapi secara bijak pandemi COVID-19 dan PSBB yang telah kita jalani sudah memberikan cukup banyak pelajaran bagi kita bagi teman-teman kita juga gitu bagaimana untuk berefleksi kembali bagaimana cara kita mengelola keuangan selama ini nah inilah topik yang bakal kita obrolin malam ini bersama pakarnya langsung nih yang udah ada bersama kita halo selamat malam mbak Wina hai kedengeran gak suaraku? oke kedengeran dengan jelas gambar dan audionya kalau gambar dan audionya kedengeran ya mbak ya? aman kedengeran semua buat yang lagi dengerin dan nonton mudah-mudahan aman juga di rumah sekarang pak ya? di rumah, terus aja di rumah gak keluar-keluar iya ini kelihatan ya di belakang, kantor iya di kantor ya iya di kantor dan ini kan udah new normal, mal kan udah dibuka kemarin mbak ya dan 15 Juni kemarin, CFD kemarin udah rame juga tuh di Tamrinto Dirman masih was-was ya ngeliat rame-nya GBK juga GBK saking rame-nya kayak gitu nah ini dengan new normal ini mbak Wina udah mulai pelan-pelan mulai keluar lagi ya toko mal atau masih nahan-nahan diri nih di rumah? justru makin menahan diri kalau aku sebagai bagian dari orang yang mampu untuk di rumah aja dan bisa mengkonversi semua pekerjaan jadi online aku sama suami memutuskan sebisa mungkin kami jadi bagian yang gak usah keluar rumah deh kalau ada yang memang butuh keluar rumah silahkan karena memang ada kebutuhannya tapi kayaknya kalau lihat orang ke Car Free Day kemarin itu udah bukan kebutuhan ya itu kesenangan jadi aku udah gak bisa berkomentar lebih banyak loh soal yang itu nah kalau untuk masa sekarang ini masih tetap open mic atau seperti apa nih mbak? atau secara virtual? gak bisa kegiatan stand up comedy harus berhenti dulu karena club comedy itu salah satu yang harus tutup selama pandemi tapi jadi aku sekarang jual digital downloadnya jadi stand up comedy yang udah pernah kami lakukan itu rekamannya dipasang untuk dijual secara digital nah sebelumnya untuk teman-teman ketahui saat ini secara situasi sosial di beberapa daerah sebenarnya pelonggaran PSBB atau persiapan untuk menuju new normal itu sudah mulai diterapkan dan yang terpenting tentu bagaimana kita tetap mengikuti new normal cuma kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapikan oleh pemerintah sehingga kita bisa tetap keluar rumah dengan aman tapi kesehatan kita dan keluarga juga tetap terjaga nah kenapa isu ini kemudian coba kami angkat karena pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting begitu ya yang banyak nih tidak cuma kita atau keluarga kita, teman-teman kita gitu ya mulai tersadarkan kembali begitu untuk mengatur keuangannya dengan lebih baik nah berangkat dari kondisi itu makanya isu ini coba kami angkat gitu nah oke kita sudah kembali lagi bersama Mbak Wina mohon maaf Sobat Tempo maaf ya ini berantakan banget jadi menurutku untuk bisa tetap ada di rumah itu bisa kerja online itu nomor satu butuh koneksi internet yang baik dan kayaknya itu yang agak susah hari ini tapi ini kemarin salah satu direksi muda yang baru naik di BUMN kita kan senang ada orang-orang muda masuk ke salah satu BUMN telekomunikasi dan dia punya komitmen ya pas kebetulan kenal layanan internet ini dia berjanji ingin mendengar keluhan internet cepat buat apa? buat bisa di rumah aja gitu Pak maksudnya oke nah mungkin langsung aja nih Mbak masuk ke obrolan kita malam ini gitu nah di masa pandemi dan COVID-19 ini tentu salah satu konsekuensi yang terjadi itu pelemahan ekonomi gitu nah dalam kondisi seperti ini sebagian memiliki atau kembali pada prinsip cash is the king gitu uang tunai nah kembali pada konsep uang tunai nah di KM Financial di artikelnya juga sebenarnya udah diceritakan juga kalau dalam jangka pendek itu well saja gitu cuman dalam jangka panjang tunggu dulu begitu nah sebenarnya cash is the king ini salah atau sebenarnya ada benarnya sih Mbak? ada benarnya karena memang ada masa-masa dimana kita sangat membutuhkan cash sedang periode seperti ini itu sebetulnya bukan isu cashnya cash itu kan adalah akibatnya ya tapi isu yang sebenarnya itu adalah bisnis-bisnis termasuk untuk bikin rencana jangka yang lebih panjang kita gak bisa bikin rencana yang terlalu panjang jadi banyak bisnis yang misalnya biasanya punya rencana paling enggak untuk satu tahun dua tahun ke depan sekarang ini ke depan tuh gelap gitu gak tahu PSBB nya kapan akan berakhir sebenarnya secara resmi kita gak tahu kapan sekarang kan ini disebutnya masa transisi kalau ternyata ini menyebabkan lebih banyak penyebaran mungkin aja di cancel gitu lalu ini akan berakhir kapan untuk adilnya kita juga gak tahu pemerintah juga gak bakal tahu ini akan berakhirnya kapan jadi untuk membuat rencana bisnis yang sangat jelas itu sulit sekali sehingga makin banyak orang pribadi maupun bisnis bikin rencana itu betul-betul sangat pendek ada yang dari hari ke hari ada yang dari minggu ke minggu ada yang dari bulan ke bulan oleh karena itu karena efek itu ya cash menjadi sangat penting karena kita rencananya pendek-pendek kalau rencananya pendek-pendek jadi uangnya tuh harus betul-betul tersedia contohnya gini ya bisnis yang gak tahu dia salesnya akan seperti apa untuk 6 bulan ke depan jadi gini normalnya bikin bisnis itu kalau yang saya rasain ya kita tuh punya rencana mau jualan apa aja untuk ke depan ini misalnya bulan apa waktu masuk Maret deh aku tuh waktu masuk Maret sebelum PSBB berlaku itu tahu mau punya kami kan tugasnya melakukan training ya kalau di kantor pu kita tuh udah tahu mau training apa aja sampai bulan Juni Fajar jelas gitu yang mau dikatakan sampai bulan dari Maret, April, Mei, Juni 4 bulan tuh kita udah tahu udah punya pipeline-nya begitu COVID-nya menyerang PSBB semua pekerjaan yang akan dilakukan 4 bulan itu hilang total sama sekali kebayang gak ada berapa banyak perusahaan seperti perusahaan aku yang tiba-tiba gak punya penghasilan hilang semua omsetnya untuk 4 bulan ke depan maka strategi yang harus dilakukan adalah harus pegang cash-nya supaya kalau gak ada penjualan bulan depan kita punya pegangan sebenarnya yang dimaksud cash is king itu gara-gara akibat dari kejadian tersebut artinya lebih ke untuk mengamankan usaha kita dari potensi hilangnya penapatan berapa bulan ke depan begitu mbak ya keuangan pribadi juga demikian kalau kita punya penghasilan tetap gak pegang uang cash banyak gak apa-apa kan nanti gajian logikanya gitu kan nanti gajian jadi gak pegang uang cash gak apa-apa tapi udah begitu kayaknya kantor aku bakal tutup nih bentar lagi kayaknya gaji akan dipotong maka kita perlu pegang cash sebagai dana darurat itulah kenapa sekarang kalau denger cash is king maksudnya apa maksudnya itu pendapatan pribadi dan perusahaan ke depan itu tanda tanya besar maka kita harus pegang cash untuk tahu sanggup pakai napas buatan ini dalam berapa bulan ke depan gitu kira-kira nah tadi kan juga disinggung untuk orang pribadi nih mbak karena mungkin gak perlu khawatir karena nanti lagi juga gajian gitu nah cuman nih mbak kan ada yang gajian mungkin seperempatnya kepotong kemarin tagiannya naik begitu kan listriknya naik tiba-tiba kaget gitu kan nah misalkan mereka sudah mengumpulkan dana darurat juga gitu akhirnya barangkali ada yang kepakai juga nah dalam pengalaman mbak Wina selama ini kesalahan umum seperti apa sih yang banyak terjadi di orang-orang dalam mengatur keuangan mereka gitu sehingga kondisi yang tidak mereka harapkan mereka jadi kesulitan begitu kesalahan utamanya adalah hidup untuk hari ini jadi jadi banyak sekali orang tuh bener-bener hidupnya untuk hari ini aja jadi kalau gajian bulan ini udah untuk bulan ini aja ntar bulan depan lihat aja nanti gitu kita lupa bahwa bahkan di dalam agama pun diajarkan kalau punya uang sebagian sekarang jangan semua dihabisin harus ada yang disimpan buat hari esok dan itu ada di Al-Quran di Injil itu ada gitu cerita Nabi Yusuf gitu semua orang tahu basisnya perencanaan keuangan kalau kita mau bawa secara agama tuh ada kisah Nabinya yang yang waktu Fir'aun ini kan pasti ada ya di Islam dan Kristen ini ceritanya sangat mirip kalau gak sama persis kisah Nabi Yusuf yang dipanggil Fir'aun untuk menerjemahkan arti mimpinya ada tujuh sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh sapi kurus dan menurut Nabi waktu itu adalah akan datang tujuh musim panen diikuti dengan tujuh musim kering jadi kalau kamu punya panen jangan semua dihabiskan simpan sebagian supaya waktu nanti lagi musim susah kamu bisa keluarkan untuk kasih makan rakyatmu itu aja sebetulnya udah jelas bahwa kalau kita gajian bulan ini jangan dihabisin kalau kita kalau punya uang jangan dihabis sorry kepotong lagi oke siap artinya bisa dibilang jangan latah lah ya kalau udah jadi kita mesti punya punya horizon yang lebih panjang bahwa hidup itu ada hari esoknya sehingga konsep untuk punya budgeting konsep untuk tahu berapa sih pengeluaran aku sehari-hari itu seharusnya sudah diketahui semua orang tapi ternyata tidak banyak orang yang pokoknya terima hari ini yaudah dimakan buat hari ini besok lihat aja nanti coba untuk nggak seperti itu maka pada saat lagi pandemi seperti ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari penghasilan pengeluaran sama dana darurat nah kita bahasa satu ya yang penghasilan kalau penghasilannya masih sama dari kantor yang nggak ada perubahan aman-aman aja dong tapi kan ada yang penghasilannya sudah turun kan mulai dikurangi maka orang seperti ini harus mau terlibat langsung pada proses penjualan yang ada di kantornya aku mulai ada aku mulai ada teman-teman yang mulai jualan produk-produk kantornya padahal tadinya dia nggak pernah terlibat dalam penjualan karena di kantornya itu ada kayak satu konsensus bersama bahwa mari kita beramai-ramai mempertahankan kapal ini jangan karam jadi semua orang yang tadinya nggak ada penjualan sama sekali ikut bantuin jualan semua dagangan yang ada di kantornya itu contoh aja yang kedua pengeluaran pengeluaran kita tuh ada lima posnya Mas Wajar ya pos yang pertama itu cicilan hutang kedua pengeluaran rutin habis itu menabung dan investasi yang keempat adalah sosial tolong menolong dengan orang lain dan yang kelima adalah lifestyle pada saat lagi covid seperti ini lagi pandemi kondisinya kan serba darurat ya maka dari lima pos itu dua yang harus kita secure jangan sampai berkurang adalah cicilan hutang sama pengeluaran rutin gitu nah artinya prinsip penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran itu kan berlaku terus ya kalau ternyata penghasilan udah lebih kecil daripada pengeluaran ya ada dua yang mesti kita kerjakan meningkatkan penghasilan atau menurunkan pengeluaran jadi mesti dihitung ulang tuh yang aku rasain sendiri adalah Januari Februari tuh aku udah punya kan kira-kira budgeting pengeluaran aku tuh berapa Maret April tuh masuk pandemi di periode pandemi itu pengeluaran berubah semua loh karena kegiatan manusianya berubah saat kegiatan manusia berubah mau tidak mau si manusia itu pengeluarannya berubah juga jadi cara hidup kita akan serefleksikan di dalam pengeluaran kita jadi Maret April aku harus catat ulang tuh pengeluaran aku apa aja menariknya waktu Maret April udah adaptasi Mei Juni itu puasa bongkar lagi bongkar lagi jadi bahkan kalau kita ngomongin IHSG indeks harga saham gabungan kan dia memang naik turun fluktuatif ya nah aku selalu bilang dalam perencanaan keuangan yang harus kita jaga supaya stabil terus adalah pengeluaran kita menariknya dari Januari Februari Maret April Mei Juni pengeluaran aku tuh berubah terus karena cara hidup aku berubah terus tadinya pengeluaran normal masuk ke pengeluaran pandemi begitu udah adaptasi abis itu puasa puasa dan pandemi berubah lagi tuh pengeluaran ini ntar bulan Juli berubah lagi nih sesudah lubaran beda lagi jadi ini aku juga sendiri merasakan padahal secara secara penghasilan kami masih bisa bertahan dan ada orang juga kami masih punya pegangan tapi karena pengeluaran berantakan sekali itu menyebabkan kami kita harus hitung ulang dan ternyata memang orang yang akan bisa survive adalah orang yang bisa beradaptasi gitu kan dalam kondisi apapun loh makhluk hidup yang bisa bertahan adalah yang bisa adaptasi kan nah ternyata secara keuangan juga begitu kalau kita biasa di atas diturunkan kita bisa adaptasi atau enggak kalau kita bisa di bawah di naikkan nanti diturunkan lagi bisa adaptasi atau enggak jadi buat sekarang mungkin sebelum kayaknya gini deh orang Indonesia tuh cuma tahu sebelum lebaran sama sesudah lebaran kayaknya cuma tahu gitu jadi waktu sebelum lebaran mungkin masih ada keluh kesah soal wah gimana nih wah gimana nih begitu sesudah lebaran dengan kata kunci new normal kayaknya kita udah gak ada waktu buat wah gimana nih wah gimana nih udah adaptasi aja sekarang jadi pengeluaran saya harus berapa gimana caranya supaya penghasilan saya meningkat jadi kuncinya paling itu adaptasi gitu mbak ya dan pengeluaran itu karena mungkin pengeluaran itu yang paling bisa kita kontrol langsung gitu kan mbak ketimbang penghasilan dan ini berubah terus loh bayangin Januari Februari ini Maret April Mei Juni berubah lagi ntar Juli beda lagi tuh aneh Juli beda lagi akhir tahun beda lagi Natal akhir tahun beda lagi 2020 ini luar biasa kita udah setengah jalan aja udah ya Tuhan udah gitu kayaknya 2020 panjang banget rasanya mbak ya iya ya luar biasa loh baru 6 bulan kayaknya kita udah serang baru 6 bulan nah kalau soal tadi kan udah mengelola keuangan yang baik udah ada kata kunci adaptasi bagaimana penghasilan pengeluaran dan ketiga tadi dana darurat nah masuk ke dana darurat nih mbak kan sekarang kan banyak platform apalagi internet udah masih semua orang udah punya smartphone rasanya informasi keuangan makin gampang untuk di akses begitu nah barangkali dengan dana darurat itu dia udah mulai ngumpulin tuh dari kemarin-kemarin gitu akhirnya dalam kondisi seperti ini kepake gitu ada gak sih sebenarnya semacam guidance gitu ini kalau ini kondisinya boleh dipake kalau ini jangan sesekali dipake gitu ada gak sih guidance semacam itu ada tentu saja jadi dana darurat itu nomor 1 dipake untuk biaya hidup saat tidak punya penghasilan jadi pertanyaannya sekarang gini masih gajian atau enggak kalau punya bisnis bisnisnya masih lancar atau enggak kalau masih dana daruratnya gak boleh dipake tapi begitu penghasilan udah turun 25% jadi aku bahkan ini bukan staff level ya jadi jadi pandemi ini efeknya tuh gak pandang bulu aku tuh ada temen-temen di senior level senior level di perusahaan asing yang kita pikir gak bakal ada tuh pecat-pecatan gitu ya saat ini sih dia bilang dia belum dipecat tapi sudah diminta untuk cuti tidak dibayar satu minggu dalam sebulan satu kalau kita gak punya penghasilan dana darurat itu jadi kayak napas buatan kita bisa hidup untuk berapa bulan ke depan jadi penting sekali untuk punya dana darurat memang sih istilahnya kalau baru nyiapin sekarang yaudah telat dong sekarang udah darurat gitu tapi tidak pernah ada kata terlambat jadi pada saat misalnya ada teman-teman disini yang udah kehilangan pekerjaan tapi ternyata misalnya berhasil dagang sesuatu dan punya uang ingat ini untuk besok jadi ada yang dipakai bulan ini disimpanlah ada yang untuk bulan depan nah itu udah jadi dana darurat untuk satu bulan contohnya kayak gitu dana darurat ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat misalnya ada kecelakaan yang menyebabkan ongkos ekstra misalnya kecelakaan mobil tapi mobilnya sih masuk bengkel dibayarin bengkel nah ada tuh ongkos ekstranya selama di bengkel yang gak bisa dibayarin pakai asuransi maka dana darurat ini akan turun yang ketiga dana darurat ini bisa menjadi jaring pengaman untuk investasi misalnya gini ada teman-teman aku yang kalau investasi gak mau kalau gak pasar saham saya udah bilang jangan masuk saham kalau tujuan finansialnya udah jangka pendek tapi ngotot nah begitu sekarang nih misalnya mau bayar uang sekolah anak buat masuk kuliah ini kan masuk kuliah nih bulan tahun ajaran baru nih wah perjuangan luar biasa ini iyalah perjuangan untuk apresiasi untuk Mbak Wina semoga yang nonton sabar ya aku kasih yang nonton biar cepat ya tadi dana darurat ada tiga yang satu adalah buat biaya hidup yang kedua adalah untuk memper kalau kecelakaan kecelakaan dan yang ketiga dia jaring pengaman kalau investasi misalnya kita lagi investasi di pasar saham tapi crash kan minus dia nah kita akan tenang karena ada porsi investasi kita di dana darurat yang gak minus jadi misalnya punya uang 100 juta 50 ada di pasar saham 50 di dana darurat waktu pasar saham ini minus 50% dia tinggal 25 juta dong 25 dana daruratnya gak berubah jadi uang yang 100 juta tadi yang berkurang cuma yang bagian di saham aja dana daruratnya gak gitu contohnya tapi untuk pertanyaan sebagian orang nih Mbak apakah kita memperlakukan dana darurat itu seperti investasi yang dengan harapan itu akan nilainya diarahkan naik di berapa tahun kemudian atau ada instrumen-instrumen tertentu yang kita bisa menempatkan jadi mari bedakan investasi itu ada dua investasi akumulatif satu lagi investasi generatif aku kalau di kantor di camp financial mengajar kelas namanya blueprint of your money itu kayak gambar rumah-rumah ada dua lantai lantai dasar itu adalah akumulatif lantai atas itu generatif nah dana darurat ini tidak dianggap akumulatif dan tidak dianggap generatif jadi dia bener-bener kayak uang yang duduk money sejajak ada apa-apa sampai dibutuhkan untuk tiga tiga kebutuhan tadi kuncinya tiga instrumen tadi baru itu guidance untuk kita kapan nih boleh ngambil dana darurat itu mbak ya artinya menyimpan dana daruratnya itu tidak pernah di instrumen yang fluktuatif dana darurat ini biasanya disimpannya hanya di tabungan tabungan deposito reksadana pasar uang dan emas logam mulia emas logam mulia jadi yang resikonya fluktuatif itu hanya ada di emas aja itu pun dalam rangka lindung nilai karena kan emas itu cenderung gak selalu tapi cenderung mengikuti inflasi dan cenderung mengikuti nilai tukar rupiah pada US dollar sehingga emas yang tiga tahun lalu dibeliin kalau di Indonesia biasanya di Fransinya kambing satu kambing tiga tahun lalu dengan emas lima gram tiga tahun kemudian emas emas sebagai dana darurat walaupun emas juga bisa turun gitu adanya kembali ke prinsip orang-orang orang tua-tua kita juga ya mbak ya kalau naro di emas aku sih percaya old wisdom itu berlaku terus jangan lebih besar pasar dari siang juga ya kadang ada teman saya yang bapak dia mungkin gak dapat masa muda dia gak dapat hidup kesiku uangan juga tapi kok bisa nyekolahin saya sampai S1 S2 jangan lupa cara berbelanja orang dulu sama orang sekarang gak sama jadi yang menarik itu adalah gini kalau cara hidup kita dengan orang dulu itu gak sama maka cara mengelola uangnya juga jangan sama jadi walaupun old wisdom itu berlaku terus tapi jangan lupa bahwa cara hidup orang tua kita dengan orang tua kita gak sama dengan kita jadi kalau kita mau cara-cara yang mereka lakukan dengan uang mereka maka cara kita hidup harus sama dengan mereka nah jangan lupa ya orang tuaku tuh gak pernah punya cicilan rumah dia nabung 8 tahun untuk bangun rumah pertama aku nikah 3 bulan nikah 3 bulan kita ngontrak iya aku masih memikian rumah belum nikah udah punya cicilan rumah jadi gini gak bisa kita samain juga mari kita ambil yang baik dari setiap generasi kalau menurutku gitu intinya ada kebaikan yang bisa ditransfer kembali untuk di masa ini gitu ya banget ya banget ya nah jadi setelah melalui step mengelola keuangan dengan baik menyiapkan dana darurat gitu mbak dan mulai mungkin sebagian beranjak ke investasi gitu ada sebagian yang sudah memulai dan ada yang mungkin tersadarkan begitu dengan pandemi ini eh kok belum mulai-mulai dari kemarin gitu nah sebenarnya dari bau indah sendiri apa sih saran terbaik untuk orang-orang yang ingin memulai investasi di keuangan mereka gitu apakah sebaiknya mereka mulai dulu dengan resiko yang rendah gitu ataukah sebenarnya gak masalah ketika dia mau kemana dia yang penting mulai dulu gitu sebetulnya gini personal finance is very personal ini satu yang orang suka dikadar namanya keuan pribadi maka ini tuh semuanya tergantung pribadi masing-masing jadi gak pernah ada satu saja sih untuk semua orang apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kajar belum tentu cocok di teman-teman yang lagi nonton jadi biasanya untuk memudahkan aku ngajakin orang untuk ayo kamu punya tujuan finansial apa kita berangkat dari dunia karena kadang orang fokus ke investasinya tapi lupa gak ada tujuannya itu ibarat fokus mau naik pesawat terbang tapi gak tahu mau mendarat dimana ya kan atau fokus mau masuk jalan tol tapi gak tahu pintu exit tolnya yang mana yang kita mau keluar akhirnya nyasar itu yang sering terjadi sama orang kalau investasi jadi untuk menertibkan ketamakan kita sebagai manusia kita manusia masalah tamak nih untuk menertibkan ketamakan kita karena kalau dilarang pasti gak ngurut tapi untuk menertibkan supaya kadarnya itu bisa terkendali karena hilang sama sekali gak mungkin aku biasanya ngajak orang punya tujuan finansial kalau orang udah punya tujuan finansial fokus dia akan berbeda misalnya tadi kalau tujuan finansialnya dana darurat yaudah gak usah mikirin riset iya kan dia cuma hidup manis kalau kehilangan pekerjaan bisa makan jadi sekarang fokusnya mau si nafas buatan dalam dana darurat ini dalam berapa lama 3 bulan 6 bulan 9 bulan atau uangnya bisa dipakai 1 tahun misalnya aku punya teman yang kerjanya freelance aku tanya ini sebelum pandemi kamu sekarang lagi ngerjain proyek apa gak kerja mbak kenapa aku udah punya uang untuk hidup 12 bulan oke orang kayak gitu yang aku anggap orang yang merdeka dia bisa menemukan kapan dia mau kerja kapan dia gak mau kerja tapi jangan salah dia bisa melakukan itu dengan kedisiplinan yang luar biasa setiap punya uang gak dihabisin dia disimpan setiap punya uang gak habis belanja ada yang disimpan sampai punya 12 bulan biaya hidup itu gede banget loh 12 bulan biaya hidup artinya jadi kalau menginvestasi punya tujuan dulu kalau gak punya tujuan susah tapi bisa dibilang begini gak sih mbak seperti judul kita nih dana darurat atau investasi mana duluan gitu bisa dibilang kalau setelah dana darurat untuk hidupmu mencukupi barulah kamu bergerak ke investasi bisa dibilang seperti itu gak sih maunya sih gak karena gini kalau kondisi sebelum pandemi ya kalau sebelum pandemi aku maunya kerjain dua-duanya karena kalau nunggu punya 12 kali biaya hidup bisa-bisa kita baru investasi 3 tahun lagi kelamaan kelamaan tapi karena lagi pandemi mungkin ada orang yang sekarang gak bisa investasi dana darurat aja dulu tapi akan ada orang yang dana daruratnya udah ada mungkin gak 12 kali tapi 3 kali yaudah deh mulai investasi mulai investasi mulai investasi jadi gak bisa juga bilang yang mana duluan aku mau ini dua-duanya tapi memang kita harus perhatikan masing-masing jadi buat teman-teman yang lagi nonton coba ngecek ke diri sendiri kalau aku investasi dana daratku apa kabar apa sebaliknya kalau aku ngumpulin dana darat dulu ini investasi bisa ditunda apa enggak kan kayak beli rumah baru bisa ditunda sekolah anak ada yang bisa ditunda gak kayaknya SD SMP SMA gak bisa ditunda ya kuliah masih bisa ditunda loh istilahnya istilah terannya tuh gap year gap year kalau di luar negeri tuh gap year gak mau kuliah dulu kalau di Indonesia gap year soalnya belum ada duitnya kayaknya langsung tapi kalau anak TK bisa ditunda sekolahnya kan syarat masuk SD tuh bukan untuk TK kok jadi anak yang gak playgroupnya SD tuh gak apa-apa jadi ada investasi yang bisa kita rem dulu karena urgent mesti nyiapin uang makan iya dong tapi ada inklusasi investasi yang ini kalau gak dikerjain sekarang gak nyampe jadi dengan kehati-hatian tidak bilang A atau B tapi ayo balikin sama kondisi kita masing-masing artinya paling penting itu kita mengenal keuangan kita sendiri begitu ya Mbak kita mau menarik dari yang itu yang paling susah gak sih itu yang paling susah jadi sebelum kita punya level awareness yang terang-benerang tentang siapa kita secara keuangan aku tuh kuatir kita masuk di fase halu fase halu fase halu baik-baik aja padahal enggak gitu baik-baik aja padahal enggak nah ini menurut aku yang tadi kita sudah membahas tentang mengelola keuangan yang baik gimana antara oke sudah kembali tersambung dengan Mbak Lipina siap sudah yang keberapa ini ini yang nonton sabar banget nih insya Allah demi ilmu kayaknya yang nonton setia menunggu semoga setia menunggu ya kita sabar balik-balik insya Allah ini berkah nah kembali lagi ke investasi ini Mbak ini kan kondisi yang kita hadapi ini new normal gitu dan bukan seperti normal-normal biasanya gitu nah untuk investasi sendiri sebenarnya ada enggak sih instrumen yang dibilang karakternya tuh paling cocok gitu dengan kondisi pandemi sekarang atau yang mungkin mayoritas orang kok trennya banyakan ke investasi jenis ini ya gitu ada enggak sih sebagai pengetahuan untuk masyarakat sebenarnya kalau instrumennya sih enggak tapi ini ada findingnya dari Inventure Knowledge organisasi yang dipimpin sama mahasiswa Hadi dan aku quote dia kemana-mana ini penting banget ada empat perilaku manusia yang berubah sejak pandeminya berlaku dan aku rasa ini berlaku universal di Indonesia dan di luar negeri maka kalau mau lihat mau lihat bisnis trennya kemana mau lihat investment trennya kemana kita lihat si perilaku yang diubah ini ya empat yang pertama adalah dia di rumah aja untuk bisa survive pandeminya enggak boleh keluar rumah jadi apa aja produk dan jasa yang bisa membantu manusianya di rumah aja sesederhana aku punya kerusi kerja enggak punya sebelumnya ini di kamar kamar aku ini tadinya cuman kasur sekarang ada ringan ada sofa di belakang situ lengkap gitu ya sesederhana frozen food gitu ya karena bener-bener iya seperti juga frozen food apa yang bisa di belakang di rumah trennya akan kesan yang kedua adalah menyediakan hal-hal yang sifatnya demi kesehatan dan keselamatan keluarga makanya yang laku adalah bahan makanan pokok karena orang khawatir bisa makan enggak keluarga atau vitamin hand sanitizer masker facial yang seperti itu yang laku lalu cari apa yang berhubungan dengan misalnya ya jualan tas orang di rumah aja enggak bisa laku tasnya tapi ternyata dia jual tas misalnya ini sampel jual tas tas yang enggak kelihatan branded banget tapi kayaknya kalau dipakai ke supermarket dan dibelanja bahan makanan si ibu ini tinggal di spray-spray lap-lap gitu loh malaku eh matching sama maskernya cantah ini cantah pas yang pulang dari supermarket bisa masuk mesin cuci yang ketiga go digital dan itu yang kami lakukan di kantor konversi semuanya jadi digital bahkan stand-up komedi aku pun konversi jadi digital konversi digital kan tadi kita sebut kata kunci adaptasi ya adaptasi ya adaptasi jadi semuanya harus mau digital yang keempat yang keempat adalah masyarakat yang empati jadi berjualan sesuatu yang sifatnya tolong menolong orang akan membantu dan beli misalnya ada temen aku bikin facial setiap kali beli 5 1 dia kirim ke RSUD jadi temen-temennya yaudah gue beli 100 tapi nanti bonusnya kirim ini ini adalah 4 perubahan berlaku yang mempengaruhi manusia beraktifitas ekonomi yang mempengaruhi bisnis yang artinya mempengaruhi instrumen investasi jadi kalau kita ngomongin instrumen investasi misalnya saham gitu ya saham gitu ya saham perusahaan apa yang akan berpahan yang bisa adaptasi terhadap 4 perubahan berlaku tadi contohnya ketika orang di rumah aja restoran yang gak punya jenis beri service mati bank yang internet bankingnya dodol gak akan diminati tinggalan ketinggalan sehingga kata kunci adaptasi itu tadi kan kita jauh ngomongin adaptasi ya ini apa sama investment adaptasi sama cara hidup manusia yang berubahnya perhatikan gak CFD kemarin yang lari ada tapi gak banyak yang banyak apa beda beda laris itu sekarang laris banget yang menurut aku adalah ini trend yang bagus kan aku mau loh Jakarta kayak di Belanda gitu semuanya naik sepeda tapi jangan sekarang itu sekarang malam-malam di Tamrin gila banyak banget yang sepedaan sekarang ini opportunity business dan ini yang menurutku ketika kita mau melihat kesempatan investasi investasi terdekan ada dua ya yang akumulasi sama yang generatif 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 itu ada tiga jenis bisnis properti sama sumber berharga makanya kita mesti bahas tiga-tiganya loh bisnis yang kaya apa yang semua tempat-tempat tadi dia bisa penuhi salah satu atau kombinasi properti yang kaya apa yang bisa memenuhi tempat-tempatnya jadi kalau lihat bisnis-bisnis yang menyediakan furniture apartemen yang didesain supaya dalamnya baru bisa jalan pada saat pandemi kita pikir pandemi krisis gak bakal ada yang bisa gini properti oh enggak temen-temenku yang harus kita kebalan terus karena ternyata orang yang tadinya gak peduli sama rumah ngontrak aja gitu ya atau di kos-kosan aja mulai mikir nih kalau terus-kosan gini mending duit gue dijadiin rumah tapi gue betah di rumah tapi gue betah di rumah kalau kayak gini yang akhirnya menjadi apa ya setiap ada masalah pasti ada kesempatan pasti ada sisi positifnya yang bisa untuk selesai artinya yang 4 tadi bisa jadi jadi aku yakin kita bisa ada oke artinya yang 4 tadi bisa jadi guidance kita untuk menentukan guidance bagi kita kita menentukan investasi mana yang ingin kita pilih karena artinya industri mana yang akan survive juga akan dipengaruhi sama 4 perubahan perilaku tadi contohnya adalah industri yang susah sekali untuk digital apa cuman pariwisata kan karena itu experience kita membutuhkan manusianya untuk hadir tapi industri agrikultur akan dibutuhkan karena tadi yang kedua tentang keselamatan dan keselamatan manusianya diberikan servisnya lewat agrikultur atau farmasi kalau itu sepertinya sekarang lebih berkembang telemedicine gitu ya mbak ya yang via nah itu tuh itu poin yang ketiga kan jadi ketika ngomong digital ini apa perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan gak semua tapi banyak sekali startup yang juga menunjukkan sekarang waktunya untuk bersinar misalnya startup yang jualan sayur-sayuran oh itu laku keras ada online shop yang jualan daging laku keras atau telemedicine yang tadinya kita gak gitu peduli ya kalau mau ke dokter aku tadi lakukan lah oh enggak ternyata sekarang berbahaya buat kita berbahaya buat dokternya ngobrol lagi dulu bisa bisa ngelak confirm sama dokternya itu menemukan suatu adaptasi yang bisa membantu semua orang untuk servis lewat pandeminya aku tuh selalu yakin orang Indonesia itu cukup kreatif itu juga bisa melewati kritis apapun yang aku khawatir tuh kita tuh gak bisa survive sama virusnya kalau untuk hidup atau gitu cenderung lebih bisa survive dengan apapun kondisi tapi kalau virusnya masuk kita gak bisa apa-apa sehingga aku khawatir banget lihat orang mulai santai ketemuan di restoran itu menakutkan mudah-mudahan semakin protokol kesehatan di masyarakat gak ini lah gak longgar lah gitu mesti kita new normal seperti ini sudah longgar jangan sampai gak longgar udah longgar jadi sekarang gimana cara mengelamatkan masing-masing aja udah tapi maksudku artinya dengan memperhatikan 4 perubahan perilaku tadi kegiatan ekonomi tuh bisa jalan terus kok bisa jalan terus kok bisa banget bisa banget artinya kalau ada yang memilih untuk game di rumah bisa memanfaatkan si 4 poin tadi ada yang mau keluar dari rumah juga perhatikan 4 poin tadi tidak hanya untuk orang pribadi cuman untuk usaha tertentunya mbak ya beradaptasi di era neonormal ini menarik sobat tempo berolahan kita malam ini dengan mbak Likwina Hananto nah memasuki pertanyaan terakhir mungkin mbak dan perangkali sebagian di antara teman-teman kita ada yang mungkin kena layoff ada yang berkurang pendapatannya di masa pandemi ini gitu nah memasuki sebagian dari mereka adalah pekerja misalkan yang dengan gaji UMR begitu yang sedang menyiapkan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik saat ini gitu terakhir nih mbak untuk investasi ini sekarang kan mulai meluas nih kadang dia basi kuliah atau segala macam ketika udah bisa berinvestasi dia udah mulai berinvestasi nah terutama ini ada nih mbak masyarakat atau teman-teman kita yang perangkali sekarang dengan gaji UMR juga ingin tertarik serius gitu menyiapkan dana darurat bahkan untuk berinvestasi gitu nah kira-kira dengan sekarang ini kan investasi dengan nominal yang sangat kecil pun udah bisa beli saham gitu ya apalagi sekarang bursa efek Indonesia kayaknya udah semakin banyak tuh instrumen sekolah-sekolah yang mereka sediakan gitu nah untuk teman-teman ini cuman mereka masih khawatir nih mbak aku gaji masih kecil nih ntar dulu lah investasi-investasi segitu gitu mbak Wina bisa memberikan saran terbaik apa nih mbak untuk teman-teman yang seperti ini ini ada satu contoh investasi yang bisa dilakukan yaitu investasi setengah nilai sepatumu setengah nilai sepatumu harga sepatumu jadi misalnya ya lihat ke bawah di rumah aja gak pakai sepatu gimana dong misalnya misalnya harga sepatunya 200 ribu setengah tuh artinya 100 ribu ya kajat 100 ribu artinya 100 ribu untuk orang ini gak bisa dibeliin sepasang sepatu cuman bisa dibeliin sebelah gak ada tuh jualan sepatu sebelah kan artinya uang 100 ribu ini nilainya tuh gak bagus buat dia karena dibeliin sepatu aja gak bisa jadi sepasang oke maka kalau orang ini umurnya di bawah 30 tahun dia bisa investasi senilai setengah sepatunya setengah nilai sepasang sepatu terus menerus di produk yang setara dengan reksadana saham reksadana saham dan itu artinya untuk tujuan dana pensiun 30 tahun dari sekarang berarti jumlahnya sangat kecil yang diinvestasikan gak berpengaruh pada hidup dia makan dia gak terpengaruh sama uang itu jadi terserah ya sepatunya 100 ribu invest 50 ribu sepatunya 200 ribu invest 100 ribu sepatunya sejuta invest 500 ribu jadi masing-masing orang punya ukurannya masing-masing saat pasar sekarang naik turun karena lagi pandemi merem aja oke jadi tadi instilaku setor jumlah yang sangat kecil untuk jangka waktu yang sangat panjang di waktu yang sama menyimpan buat dana darurat dalam jumlah yang lebih besar jadi dengan begitu uang kita itu terbagi ada yang di dana darurat resikonya rendah cuma tabungan deposito reksadana pasar uang atau emas sebagian uang kita lagi masuk ke pasar saham saham langsung bisa reksadana saham juga bisa cuman kan kalau angkanya kecil-kecil di saham susah ya sehingga sebagian uang kita lari untuk 30 tahun ke depan sebagian uang kita duduk manis waktu pasar saham naik turun itu cuma uang yang buat dana pensiun tapi yang di dana darurat enggak naik turun cobain kerjain dua-duanya ini feedback gak oke udah jernih udah jernih cobain kerjain dua-duanya karena sulit sekali kita mengendalikan samaknya itu dan kekuatian berlebihan kalau masuk sana nanti minus gimana kan itu cuman sedikit yang di dana darurat enggak apa-apa tuh jadi kita kayak ada di dua dunia yang berbeda dana darurat investasinya duduk ini bisa kita gunakan dan kita bisa menjalankannya paralel secara bersamaan begitu mbak ya dan bikin ini otomatis bikin ini otomatis jadi kalau ini jalan rutin otomatis misalnya biar bulat-bulat ya gaji 3 juta potong 300 ribu 200 ribu di tabungan 100 ribu di reksadana terus rutin setiap bulan sehingga menjadi seperti kebiasaan sehari-hari aja buat kita maka kita akan dalam tanda kutip terkondisikan saya enggak mau pakai kata terpaksa ya kan tapi kita enggak sehari-hari aja kok kita terkondisikan untuk rutin menabung dan investasi dana darurat kita secure dana investasi kita juga tetap berjalan begitu mbak ya cobain ya buang-buang saja aku pagi loh siap nanti kita laporin berarti setengah harga sepatu gitu mbak biar mudah di kepalanya gitu adanya tadi kita dari obrolan banyak kita kita mengenal ada dari awal tadi bagaimana beradaptasi begitu mbak ya kunci utamanya sampai kemudian kita bagaimana mengelola keuangan kita sendiri dan pahamakan tujuan kita dalam mengelola keuangan itu seperti apa begitu mbak ya nah kawan-kawan sobat tempo semua tak terasa hampir sekitar satu jam nih kita ngobrol produktif di Senin malam di apa nih hut DKI Jakarta ya mbak ya hut DKI Jakarta juga malam ini ya iya betul ulang tahun DKI ya iya harusnya PRJ udah rame nih ya cuman aduh jangan-jangan jangan-jangan ngetahun lalu maksudnya tahan diri aja aku aku menganjurkan sih benar-benar buat teman-teman jangan lupa bahwa selama pandemi ini tugas kita tuh cuma satu survive 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 secara keuangan tapi jangan lupa secara hidup juga harus survive gak bisa salah satu dua-duanya siap demikian sobat tempo amanat gitu malam dari dari mbak Lekwina dan kita berterima kasih kepada mbak Wina atas insight yang sangat bermanfaat bagi kita semua malam ini sobat tempo semua dan semoga obrolan singkat ini bisa menjadi ilmu baru untuk semua pendengar instagram live tempo dan kita kayaknya bakal ini nih mbak bakal masih haus akan ilmu nih nah teman-teman bisa kita kunjungi portal online dari KM Financial di kmfinancial.com dan instagram juga di km underscore financial disitu puas tuh semua ada ilmunya semua disana banyak kelas-kelas kita banyak kelas-kelas juga gitu bisa di langsung tuh kunjungin malam ini gitu oke kawan-kawan sobat tempo mungkin sekian saja obrolan santai kita malam ini dengan mbak Likwina Hananto founder sekaligus CEO KM Financial dan semoga Mbak Wina sehat selalu dan produktif selalu dan terima kasih pajar salam juga mbak dan sekian sobat tempo semua kembali setelah ini kita akan kembali lagi dengan obrolan-obrolan dengan narasumber menarik lainnya di instagram live tempo.co dan tetap selalu ikuti berita teraktual terverifikasi di kanal tempo.co sekian selamat malam selamat malam mbak selamat malam bye 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 selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam